Atlet asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Windy Cantika Aisah menjadi penyumbang medali pertama untuk Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020. Ia berhasil meraih medali perunggu melalui cabang olahraga angkat besi kelas 49 kg putri. Sang pelatih kemudian menceritakan perjuangan Windy selama ini sebelum mengikuti perlombaan, termasuk adanya larangan pacaran. Pelatih Angkat Besi Kabupaten Bandung dan Pusat Pembinaan serta latihan pelajar atau PPLP Jawa Barat Dewi Nuranis membeberkannya. Ia bercerita, Cantika bergabung latihan di Kabupaten Bandung sejak masih berusia 11 tahun. Menurutnya, Cantika adalah anak yang berbeda bila dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sejak kecil, Cantika adalah sosok yang lebih disiplin dan penurut serta memiliki kesadaran untuk berlatih. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 25 Juli 2021, menurutnya semua hal itu mungkin terinspirasi oleh sang ibu yang juga seorang atlet angkat besi. Dewi menceritakan ketika sudah selesai latihan, Cantika sering meminta latihan tambahan. Tak seperti teman-teman lainnya yang memilih pulang ke asrama. Biasanya, sang pelatih akan memberikan latihan penunjang selama 30 menit, disesuaikan dengan kondisi Cantika. Dewi mengatakan Cantika sering menghabiskan waktu bersama dirinya, lantaran Cantika sering main ke rumahnya. Selain itu, menurut Dewi, Cantika adalah sosok yang jarang mengeluh. Dewi kemudian mengenang momen saat Cantika dan dirinya sempat bersitegang. Hal itu karena Dewi pernah melarang Cantika berpacaran untuk sementara agar tidak mengganggu latihan. Saat itu Cantika marah, tetapi kemudian ia menyadari yang disampaikan oleh sang pelatih adalah benar. Menurut Dewi, kini Cantika sedang dekat dengan seseorang di pelat nas dan Dewi merestuinya. Sebelum mendapatkan medali perunggu di ajang Olimpia de Tokyo 2020, Windy Cantika sudah pernah menorehkan sejumlah prestasi. Seperti pada ajang Asian Championship di China pada 2019 lalu. Ia mencatatkan angkatan total 177 kg dari snatch 80 kg dan clean and jerk 97 kg. Kemudian pada ajang IWF Junior World Championship di Fiji pada Juni 2019, serta beberapa ajang olahraga internasional lainnya. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!